Intro Halo semuanya Bagi kalian yang baru pertama kali dateng ke Hungaria Dan bingung nih mau belanja apa di toko Terus bagaimana cara ngomongnya Bagaimana cara nyebutin Aduh itu bahasa Hungarianya apa ya Jangan bingung Karena di dalam video kali ini Saya akan memperkenalkan Bahan-bahan dasar di dunia Pergapuran untuk kalian Para wanita atau Ibu-ibu yang masih belum Bisa menyebutkan Apa ini bahasa Hungaranya Jangan di skip video ini Yuk kita belajar Barang-barang atau Sayur-sayuran, buah-buahan Dalam bahasa Hungaria Well pastinya Kalau pertama kali nih kita tinggal di Hungaria Pasti bingung banget Sedangkan di Hungari itu Tidak menggunakan bahasa Inggris Dalam semua produknya Tertulis bahasa Hungaria Dan Jangan khawatir Karena kalau kita mau belajar Kita pasti bisa Dan Saya akan mengajarkan Sedikit saja Mengenai Bahasa Hungaria Yang gampang-gampang saja Yang biasanya kita temukan Atau biasa kita butuhkan Jadi ini merupakan Yang biasa saya beli Dari toko Dalam kebutuhan Sehari-hari Di dapur saya Ini biasanya ada di sini Baiklah bagi kalian Mari kita belajar Langsung dengan Benda-bendanya Dan bagaimana Cara menyebutkannya Dalam bahasa Hungaria Jadi Kalau kalian misalnya Mau ke toko Mau cari Susu Beras Kalian bisa tanya Who wanna take? Who wanna reach? Jadi Langsung Ketujuan Kalian juga bisa catat Apa saja yang tadi Saya sebutin Dalam bahasa Hungaria Semoga saja bisa membantu Baiklah Sebagai warga-negara Indonesia Yang pastinya Sangat Penting banget Makan nasi Dan kalau kita mau cari Beras Di toko Beras Dalam bahasa Hungarianya Riz Kalau Kalian bosen makan nasi Dan mau makan roti Kenyir Kalian bisa sebutkan Kenyir Well Dan setelah makan roti Kalian mau makan Eh mau minum susu nih Biar sehat ya Susu dalam bahasa Hungarianya Tei Tei Yep right That's so easy Tei Dan Ini merupakan produk Diaries Yang ada di Berbagai toko disini Kalau Kalian mau cari yogurt Sangat mudah sekali Karena Dalam produk Hungaria Biasanya mereka tulis Yogurt Sama It's international word So that's so easy to find Dan Selain yogurt Kalian jangan terkeco Karena ada beberapa jenis Product Diaries Yang Hampir-hampir mirip Seperti yogurt Tapi bukan Misalnya Kefir Ini merupakan minuman Asam Dari susu yang sudah Difermentasikan Dan sedangkan Sour cream Yang merupakan Krim asam juga Dari susu Yang sudah Difermentasikan Tapi fungsinya Masih enaknya Pakai telur dadar Nah bagaimana tuh Cara ngucapin telur Bahasa Hungarianya Well it's really easy Gampang banget loh Telur Dalam bahasa Hungarianya Toyash 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 Dan Ini adalah Eceb Atau cuka Cuka apel Kalian bisa sebutnya Eceb Ini bukan untuk diminum ya Tapi untuk masak Untuk santan Juga sudah sangat mudah Ditemukan di berbagai toko ya Santan Ini namanya Kokush Milk Well ya sekarang Kita akan Belajar Bagaimana Cara mengucapkan Bumbu-bumbu Dalam bahasa Hungarian Yang pertama Paling utama Adalah Garam Show Garam Show Lada hitam Fakete bors Fakete bors Daun seledri kering Petreseisem Lavelle Petreseisem Lavelle Petreseisem Lavelle Daun Basalikon Bajalikon Biasanya Bajalikon itu Digunakan Saat kalian Barberkian Atau masak Pasta Itu rasanya Jadi Mantap Dan wanginya Aromanya ya Ini Sek Fusek Atau Cengkeh Sek Fusek Oregano Daun oregano Fokhajma Bawang putih Powder Fokhajma Fokhajma Uruk Jember 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 Atau Jahe bubuk Koriandermal Ketumbar Ada loh Ketumbar Disini Yakin Fahe Kayu Apa ini Namanya Kayu manis Eh Apa ini Bubuk Ini loh Cinnamon Ini Bubuk paprika Dari Kalo Chai Merupakan Salah satu Bubuk paprika Terkenal Di dunia Dari Hungaria Kalo Chai Powder Paprika Saya bisa Pakai itu Juga Agis Keming Jinten Well Kalau kalian Mau Masak Rendang Ada Keming Di Jinten Ini Baber Label Daun Salam Selain itu Ini Mienya Kita bisa Sebut Testa Testa Itu selain Mie Seperti ini Juga pasta Spaghetti Ini juga Namanya Testa Mirip Banget Sama Indomie Guys Yes Testa Next Selanjutnya Kita akan Belajar Bagaimana Cara Penyebutan Buah-buahan Dalam bahasa Luarnya Berhubung Hanya Ini Yang bisa Saya Tampilkan Karena Memang Musimnya Ini Buah-buahannya Seperti Contoh Ini merupakan Syarga Baratsk Lapocca Atau Buah Pir Yang Gepeng Lapocca Syarga Baratsk Lapocca Dan Yang Ini Merupakan Buah Plum Ungu Semakin Hitam Semakin Ungu Semakin Manis Rasanya Plum Silva Yang Ini Buah Nektar Salah Satu Favorit Saya Juga Hampir Mirip Sama Mangga Struktur Dalamnya Warna Kuning Asam Asam Manis Jadi Seger Kalau Makannya Dan Ini Pisang Well So Is it Say Pisang Dalam bahasa Hungaria Seperti bahasa Inggris Banan Banan Selanjutnya Kita akan Mempelajari Bagaimana Cara Menyebutkan Sayur-sayuran Dalam Bahasa Hungaria Fehir Repa Jadi Ada Dua Jenis Wartel Wartel Putih Dan Wartel Orange Ini Syarga Repa Syarga Repa Fehir Repa Kedua Ini Sangat Cocok Sekali Kalau Kita Masak Sup Dan Rasanya Benar-benar Fantastic It's Like Really Amazing Taste I Love Hungarian Soup Dan Ini Chili Well Who Can't Live Without Chili Yes For Indonesian It's Really Important We Love Chili And How To Say In Hungarian It's Chili And It's Tomato Tomato Paraditum Paraditum Lemon Citrom Citrom Jadi Kalau Mau Bikin Gin Tonic Dan Nggak Ada Citrom Langsung Lari Ke Toko Bawah 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 Biasanya Suka Ada Toko Yang 24 Jam Alice Kirim One Naked Citrom Citrom Ini Bawang Putih Fok Hajma Fok Hajma Apa lagi Ini Bawang Bombay Hajma Ya Hajma Hajma Ini Seperti Yang kalian Saksikan Disini Warna Merah Ini Bukan Buah Ini Sayur-sayuran Namanya Retek Retek Ini Lobak Ada Berbagai Macam Yang Putih Dan Yang Seperti Ini Retek Dan Ini Namanya Karalabe 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 Digunakan Untuk Bikin Kalau kalian Mau bikin Sayur Labu Atau Sayur Asam Ini Sebagai Pengganti Labu Bisa Juga Dimasukin Ke Sayur Sup Karalabe Ini Jahe Jember 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 Dan Oh Sudah Habis Guys Oh Tadi Saya Temuin Ini Juga Rice Cake Mirip Banget Sama Ranggina Gak Ada Salah Yang Dibeli Dan Dicobain Dan Ini Merupakan Salah Satu Coklat Yang Paling Top Banget Untuk Produk Hungry Yang Biasanya Kalau Jajan Jajan Ini Pucus Tururudi Di Dalamnya Ada Turur Semacam Cote Cheese Dan Dilapisi Coklat Seperti Ini Coklat Yang Dilapisi Tururudi 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 Ini Turur Kesukaan Enak Enak Mantap Dan Lanjut Kita Kemana Ya Sorry Guys It's really good Bentar Ya Ambil Lap Dulu Ya Jadi Ada Lagi Produk Andalan Di Negara Hungaria Yang Biasanya Must Have In The Kitchen Untuk Hungarian Biasanya Selalu Punya Ini Namanya Erush Pishta Dan Ini Dan Maksudnya Ini Merupakan Cabai Yang Dihaluskan Jadi Kayak Sambal Sambal Tapi Untuk Ukuran Kita Kurang Pedas Tapi Kalau Susah Cari Cabai Saya Campur Terasi Sambal Bawang Putih Bawang Bombay Di Ulek Lagi Campur Sini Jadi Sambal Terasi Mantap Well Apalagi Oh iya Kalau kalian Mau bikin Troti Tadi Ini Ileste Atau Ragi Terus Ada lagi Salah satu Kesukaan Produk Hungaria Ini Namanya Cekla Cekla Ini Seperti Buah Atau Sayuran Yang dipotong Potong Menggunakan Yang diawetkan Menggunakan Apa Ini Cuka Biasanya Biasanya Dia sebutnya Shalwa Nushad Selain Cekla Ada Timun Ada Bawang Ada Apa Namanya Kohl Mereka iris-iris Dan mereka Masukkan Kedalam Topless Ini Namanya Seperti Asiman Kalau di Indonesia Dan ini Rasanya Enak Ini Seperti Ini Saya Contohin Nah Yang ini Apa Jadi Kalau ke Indonesia Ini Yang dikamanin Dari Hungaria Cekla Cekla You should try Guys Cekla Kalau saya Sendiri Di sini Di Hungaria Tidak Mengalami Masalah Atau Kendala Mengenai Susah Cari Makan Atau Bahan Bahan Produk Atau Makan Anda Nggak Cocor Kalau Saya Cocok Cocok Semuanya So far So good Halal Enak Jadi Semuanya Dinikmatin Aja Dan Keseluruhan Suka Sama Produk Hungaria Suami Produk Hungaria Selain Itu Ini Ada Vegeta Vegeta Ini Seperti Masako Jadi Untuk Pelejat Makanan Ya Dan Biasanya Digunakan Untuk Berbagai Jenis Makanan Nggak Ada Spesifikasinya Well Semuanya Teman-teman Di Tanah Air Terima kasih Sudah Menonton Video saya Dimanapun Kalian Berada Juga Akhir Kata Semoga Video yang Saya Sampaikan Memberikan Manfaat Informasi Dan Edukasi Bagi Kalian Dan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Karena Semua Itu Memberikan Motivasi Kepada Saya Untuk Terus Memperbaiki Video-video Saya Di Selanjutnya Dan Memberikan Motivasi Bagi Saya Untuk Membuat Video-video Lagi Dan Kita Akhir Kata Undur Diri Wasalam Sampai Jumpa Thank you For Watching